Kalau Nabi ingin melakukan sholat fitir, I go doni, kemudian Nabi membangunkan aku fa'a'u tartu, kemudian aku ikut sholat fitir dengan Nabi. Yang perlu dipahami, di balik hadis ini ada banyak hal. Satu, karena Nabi gak gede-gede amat. Sampai kalau mau sholat pun, kaki sida isyahu harus dilipat kalau mau sujud. Jadi gak cukup. Bukan seperti kamarmu, yang gede buat main bola. Sudah begitu jarang dipakai sholat. Ini kan muskilah problem nih. Sholat fitir adalah bagi, baginda adalah wajib, dan bagi kita adalah sunnah. Ada dikatakan dalam matab Imam Abu Hanifah, fitir adalah sebuah keharusan juga. Wajiban. Tapi dalam matab kita, dan jumlah ulama, fitir adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Tingkat tinggi. Jadi ada pahala-pahala sholat, tingkat tinggi. Kalau di bulan Ramadan, sholat tertinggi adalah sholat fardu. Renggeng kedua adalah sholat sunnah yang dikukuhkan. Seperti bakdiyah isyak dan sholat fitir. Maka sholat terawih gak bisa mengalahkan sholat bakdiyah isyak. Tolong difahami ini. Ada orang sholat terawih, tapi tidak sholat bakdiyah isyak. Itulah orang buruk uceng, yang kehilangan delak. Ambil yang kecil, yang gede ditinggal. Jadi lebih gede adalah pahalanya bakdiyah isyak dibanding sholat tarawihnya. Berarti tanya. Anda fahami ini? Dan juga sholat fitir, ringgengnya ringgeng. Fitir, duha, bakdiyah, kubliyah yang dikukuhkan itu satu pangkat. Maka jangan sampai tidak sholat duha. Baik. Kita satu-satu seriwayat tentang sholat fitir. Dari Sayyidina Umar, biar pun boleh kita sholat sunnah malam-malam begini, saya ingin sholat sepuluh rokaat, boleh. Tapi lebih bagus lagi jika kita potong dua rokaat salam, setiap dua rokaat salam, dan seterusnya. Fa'idha khasyia' hadukumu subha. Kalau ada salah satu dari kalian itu, khawatir, keburu subuh, belum sholat fitir, sholat fitir itu harusnya banyak sampai sebelas rokaat. Sholat sunnah-sunnah-sunnah, tak tahunya, nggak sadar. Ya Allah, mau hampir subuh. Ya sudah lah, sholat rokaatan wahidatan. Maka sholat satu rokaat saja. Yutiru biha, tutiru, kata, rokaatan wahidatan. Enam, sholat satu rokaat. Sholat satu rokaat, lah itu dianggap witir. Witir ini satu rokaat. Jadi witir satu rokaat. Ini menunjukkan sholat witir itu paling sedikitnya satu, satu rokaat. Nah ini, satu hadis. Kemudian selanjutnya, hadisnya kedua, dari Sayyidina Anas bin Malik. Kultubli Umar, aku berkata pada Sayyidina Abdul Umar, Apakah kamu tahu, sholat yang dua rokaat yang aku lakukan sebelum subuh? Aku perpanjang bacaannya. Wakala boleh menjawabkan, Nabi SAW, ada Nabi SAW, yusulli minal layli, sholat malam matna matna. Jadi riwayat tentang sholat malam itu, hendaknya dua-dua itu banyak sekali. Yutiru biha, sholat, yusulli biha, minimal satu rokaat. Lagi-lagi ini, pastinya paling sedikit sholat mitir, rokaat, satu rokaat. Secara akal, yang namanya ganjil, paling sedikit, ya satu mana, ganjil setengah yang ada ya? Setengah rokaat, ya satu rokaat. Jelas. Wa'ana Aisyata dari Siti Aisyah, radiyallahu ta'ala anha, hadis berikutnya, ini kita singkat-singkat. Nanti kalau pengen sempurnanya, ngambil di bukunya. Karena Nabi Adabakin, dan Nabi Muhammad SAW, yusulli sholat. Nabi Muhammad yusulli, wa'ana ragidatun mu'taridatun, wa'ana ragidatun, aku tidur. Kata Siti Aisyah. Mu'taridatan, membentang. Ya ini, mu'taridatan itu adalah, menghadang, 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 membucur, alafi rasyihi di kasurnya, di tempat tidurnya. Jadi, Siti Aisyah tidur, membucur, Rasulullah sholat. Fa'idha'arad, ayyutira. Kalau Nabi ingin melakukan sholat fitir, ayyigodoni, kemudian Nabi membangunkan aku, fa'autartu, kemudian aku ikut sholat fitir dengan Nabi. Yang perlu difahami, dibalik hadis ini, ada banyak hal. Satu, kamar Nabi, enggak gede-gede amat. Sampai, kalau mau sholat pun, kaki Siti Aisyahu harus dilipat, kalau mau sujud. Jadi, enggak cukup. Bukan seperti kamarmu, yang gede buat main bola. Sudah begitu, jarang dipakai sholat. Ini kan muskilah problem nih. Kamar Nabi seperti itu. Siti Aisyah itu, kalau Nabi menghadap sholat gitu, Siti Aisyah itu, bebentang di tempat sujud Nabi. Saking kecilnya kamar, tempat tidur Nabi. Kemudian bisa kita ambil faedah lagi di sini, sholat yang diketahui, Siti Aisyah, ada sholat yang diketahui, ada sholat yang tidak diketahui oleh Siti Aisyah. Karena apa? Setelah Nabi sholat, baru ngebangunin. Jadi, waktu tidur, Siti Aisyah tidak tahu. Maka, berita bilangan dari Siti Aisyah adalah, berita yang diketahui. Karena buktinya ini, aku tidur, dibanguni, baru diajak sholat. Berarti sebelumnya, Nabi sholat berapa rokaat? Wallah alam. Ini gambaran, supaya kita punya ilustrasi tentang, bagaimana cara ulama memahami, tek-tek hati, sampai menyimpulkan, berapa rokaat sholat rawih nanti. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi.